Di video ini, saya akan mempertahankan apa itu algebraic geometry. Ini video ini ditunjukkan untuk orang yang sudah pernah setidaknya mengambil kelas algebraic geometry dan ingin mempelajari topik-topik di algebraic geometry yang lebih dalam lagi. Ya, jadi algebraic space adalah suatu generalisasi dari skin. Oke, jadi slogan yang paling gampangnya adalah, itu adalah scheme. Jawaban paling nyalenehnya adalah scheme version 2.0. Jadi, kalau kita fix suatu scheme S, fix B scheme S, Maka terdapat schemes over S, kategori semua schemes yang di atas S, itu bisa dipandang sebagai subkategori dari algebraic space over S. Dan, misalnya ini bisa dipandang lagi sebagai algebraic space over S. Oke, jadi algebraic space bisa dipandang sebagai generalisasi dari scheme. Terus, poin kedua yang patut di, perspektif yang patut dipandang adalah, kalau scheme itu adalah, scheme itu adalah, locally, dia adalah locally ring space, space, yang locally offense. Oke, locally di sini dalam artian, dalam serisi key topology. dengan cara yang sama, analog dari, ini ya, analog dari scheme, algebraic space itu juga bisa dipandang sebagai, sesuatu, 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 yang lo, etal locally, 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 yang etal locally, scheme. Oke, dalam artian, jadi dia, kalau, suatu scheme adalah, sesuatu yang dibentuk oleh, yang building block lokalnya adalah, fine scheme. Sedangkan algebraic space adalah, sesuatu yang, building blocknya adalah scheme. Oke. Ya, ini cara, ini dua, doban yang, ini dua heuristiknya. Nanti kita masuk ke detail. sebentar lagi. Kita mau mulai, ngomongin tentang definisi algebraic space, saya mau, memper, memulang apa, sifat-sifat dari scheme. Jadi, kalau kita punya scheme X, X itu, datang dengan informasi berikut ini. Datang, itu, equip, equip dengan, informasi, itu, kita punya covering, dan, UI itu, is a fine scheme. dengan kata lain, terdapat, terdapat, open morpison, sebut aja, di, 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 itu dari, UI, ke, X, sehingga, dengan, UI of I. oke informasi ini ikivalen kalau kita bisa informasi ini ikivalen dengan kita memberikan satu saja, jadi terdapat terdapat J itu sama dengan produk dari seluruh J dari produk dari seluruh UI ke X yang subjektif dan karena produk dari affine scheme itu affine jadi kita bisa bilang ini yang pertama yang kedua, apa itu property kalau kita punya property bagaimana cara kita mendefinisikan property dari scheme property dari scheme kalau misalkan kita punya property algebra kalau kita misalkan punya A property ini ring map yang punya property P with property B oke maka karena kategori rings itu adalah oppositenya dari kategori affine scheme kita sering menyebut spek B spek A itu has B if and only if A jadi ini cara kita mendefinisikan property algebra ditranslasikan dalam scheme dalam affine scheme untuk untuk mentranslasikan lagi ke schemes karena schemes adalah locally affine scheme maka cara yang salah satu definisi yang paling natural adalah kita sebut morphis x dari x p y itu has B if and only if untuk setiap u affine jadi untuk setiap u affine produknya punya P x times u oke ini cara kita mendefinisikan affine scheme eh cara mendefinisikan property dari jadi apa itu algebraic space untuk pertama kita mau memperbesar scheme itu sendiri oke jadi kita fix atau fix 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 scheme as sebagai bsq s sebagai bsq 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 ternyata kalau untuk setiap scheme s untuk setiap scheme x untuk setiap scheme jadi untuk setiap scheme x di atas s kita bisa definisikan hx itu dari scheme over s ke set yang membawa misalnya u ke home x koma u oke ternyata bisa di cek bahwa ini gak trivial bahwa kalau kita equip scheme for s with fbpf topology ini adalah maka maka hx adalah shift di sini adalah shift shift oke maka dari lemah ini kita termotivasi untuk mendefinisikan kategori yang kita sebut fbpf shift itu yang ini cuma isinya jadi dari lemah ini kita punya suatu fully faithful functor ada fully faithful functor full alter dari schemes over s ke fbpf shift oke yang x dibawa ke h oke ini komponen pertama jadi selanjutnya kita akan mendefinisikan algebraic space sebagai sub kategori dari fbpf oke oke sebelum kita mendefinisikan algebraic space kita punya kita pun notion yang namanya repressability repressability counter repressability by fbf by fbf skim 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 representable by algebra oke jadi suatu morphisma f x y of fbf shift if itu representable by functor jika if and only if untuk setiap skim t dan map dan untuk setiap map target ht terdapat maka fiber produknya maka fiber produknya maka ht times x y itu sama dengan hw for some skim w jadi kalau kita mau ngomongin soal representable marker image dari theta x ke hx ini kita sebut skin jadi kita tidak membedakan antara hx dan hx disebut skin karena ada equivalent kategori oke oke jadi suatu beta f dari x ke y itu disebut fbp fshift jika dan hanya jika eh sorry suatu beta f x ke y antara fbp fshift disebut representable by fungter jika jika untuk setiap skin t dan untuk setiap beta dari skin t atau ht itu y maka fiber produknya juga merupakan sebuah skin itu representable by skin if and only if untuk setiap skin f untuk setiap skin t dan beta t ke f itu representable by shift eh itu representable t dan beta t ini itu is also s oke buktinya nah ya ini buktinya diagram dari dua fakta ini kita bisa mendefinisikan apa itu algebraic space algebraic space itu itu adalah sebuah fbps shift f yang memenuhi tiga syarat berikutnya satu dia juga adalah shift dari etal topology shift shift on over s dengan etal topology dua diagonalnya itu representable tiga terdapat u ke f terdapat morphism eh terdapat u x sehingga ini subjective dan etal oke ini kita sebut algebraic space selanjutnya kalau kita udah punya objek kita harus mempelajari antara morphismanya jadi sebuah scheme kalau kita mau belajar morphismanya s min g has property p if and only if for all scheme t dan for all map yang membuat diagram ini fiber product maka ini has jadi kalau p adalah property dari scheme kita sebut f ke g itu punya p jika dana insikah untuk setiap data dari scheme t ke g maka corresponding map nya disting map nya dari w peti itu punya p oke ya untuk contoh algebraic scheme misalnya contoh yang paling dasar itu kalau misalkan y itu group misalkan x scheme x itu scheme dan y group district district group acting on x group acting on x ya ini sama aja dengan memberikan beta ya maka kita bisa buat quotient export g dan ini adalah sebuah algebraic oke dengan cover x ini adalah etal etal subject oke lebih umum lagi lebih umum lagi kalau kita punya sebuah etal kita bisa mendefinisikan apa yang namanya etal equivalence relation itu itu adalah sebuah scheme R sebuah solid sebuah sub shift R dari produk ini sehingga umum ini dua sifat yang pertama adalah R T X T X T jadi untuk setiap scheme untuk setiap test scheme T ini adalah equivalence relation yang kedua kita punya dua projection setiap algebraic space ada teori yang penting adalah setiap algebraic space itu berbentuk X mod R for some scheme X for some scheme X dan etal equivalence relation R oke ya saya belum nulis X mod R artinya apa tapi kita bisa produksi oke kenapa oke jadi pertanyaan selanjutnya ada dua arah yang disini yang bisa di kalau kita sudah mempelajari tentang algebraic space ada dua arah yang pertama yang pertama itu ada kita bisa kapan ada dua pertanyaan penting kapan sebuah algebraic space scheme jawabannya ini dipelajari oleh namanya artim representability artim representability teorem oke yang kedua apakah ada pembesaran dari algebraic space ya ada jadi algebraic space bisa dipandang sebagai subset dari algebraic stack dan algebraic stack bisa dipandang sebagai group point dan ini ada banyak aplikasinya terutama kalau kita mempelajari question dari suatu scheme terhadap suatu algebraic group oke ya setiap untuk pengenangan ini terima kasih apa woman dua apa kilo